Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo friends apa kabar semua Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Seperti biasa nih mister tidak lelah untuk mengingatkan kepada kalian Untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara 5M ya Nah untuk minggu ini mister akan membahas tentang 2 hak yang kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia Karena banyak sekali ya hak-hak yang kita dapatkan dan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nah minggu ini mister akan membahas hanya 2 hak Yang pertama adalah di pasal 31 ayat 1 dan juga pasal 29 ayat 2 Kira-kira tentang apa ya pasal-pasal tersebut Yuk langsung aja kita bahas Terima kasih telah menonton! Ini teman saya namanya Yulieta Dia kerja buat membiayai adiknya sekolah Dia anak pertama dari 3 bersama Yudi ingin sekolah Sebelum dia berdagang Dia kerja dari tiap rumah-rumah lain Dari kelas 2 SMP Sudah putus sekolah Terima kasih telah menonton! Yudi bahkan Pulang kerja dia ngaji pada guru kajinya Setiap malam dia ingin sekolah Yudi berharap agar pemerintah bisa membiayai sekolahnya 100% tanpa penguatan jaya apapun Untuk materi minggu ini PKN akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan juga Pasal 29 Ayat 2 Nah, sebagai warga negara Indonesia kita ini mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Salah satunya adalah dua pasal ini Tentang apa ya kira-kira Pasal 31 Ayat 1 dan juga Pasal 29 Ayat 2 Yuk kita simak penjelasan Mr. Bang Pasal 31 Ayat 1 ini berbunyi Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Nah, di semester 2 Mr. sudah membahas tentang Pasal 31 Ayat 2 Kalau Pasal 31 Ayat 2 ini berbunyi Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya Nah, kalau di Pasal 31 ini kita berhak friends untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin Ya, dari tingkat SD sampai dengan keperguruan tinggi Nah, bersambunglah ke Pasal 31 Ayat 2 Kalau kita sebagai orang yang tidak mampu untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan karena kita dalam keadaan kurang mampu Nah, maka dari situlah pemerintah dengan wajib untuk membiayai pendidikan tersebut sampai ke tingkat tertinggi Jadi, itu adalah Pasal 31 Ayat 1 Pasal 31 Ayat 1 ini menjelaskan bahwa negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan Ya friends Jadi, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan Ya, yaitu diberikan hak untuk mengenjam pendidikan dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi Jadi, setinggi mungkin kalian akan berhak untuk mendapatkan pendidikan Ya, ayat 1 dan juga ayat 2 itu saling bersambung Karena di ayat 2 ketika kita tidak mampu untuk mengenjam pendidikan sampai ke perguruan tinggi Maka pemerintah itu wajib dan wajib sekali lagi untuk membiayai pendidikan tersebut Ya, disini sesuai dengan tujuan negara Indonesia Yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Salah satunya itu melalui pendidikan Ya, jadi salah satunya adalah melalui pendidikan Agar warga negara Indonesia ini menciptakan tenaga-tenaga kerja yang sangat ahli dalam bidangnya masing-masing Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak? Kata Bagus Oh, boleh Boleh Jawab serentak Nabila dan Kristina Mereka bertiga duduk kemudian membuka bekalnya masing-masing Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang Bagus membawa nugget dan nasi Sementara itu Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal Waduh, enak sekali ya Nah, sebelum makan Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan melunduk sambil berdoa Sementara itu Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa Mereka berdoa bersama Pasal 29 ayat 2 berbunyi Warga negara Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah sesuai ajaran agamanya Kita lahir pasti mengikuti agama yang dianud oleh orang tua kita ya friends Nah itu hak kita Hak kita dalam mendapatkan atau memeluk agama Nah disini maksudnya adalah kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama kita Kecuali mereka dengan sadar dan ingin masuk ke agama yang kita anud Nah disini kita ketika melihat agama lain sedang beribadah atau melakukan ibadahnya Itu juga tidak boleh kita mengganggunya Kita harus bertoleransi antar agama masing-masing ya friends Nah di piagam Jakarta Piagam Jakarta itu berubah nama yang seperti kita kenal sekarang itu adalah Pancasila Ya di Pancasila dulu bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Ya nah hal ini didapat penolakan oleh warga bagian timur Karena apa? Karena di bagian timur itu mereka banyak yang menganut agama non-muslim Ya jadi banyak sekali banyak agama non-muslim disana Sehingga mereka tidak setuju dengan bunyi Pancasila yang pertama tersebut Hingga hangkirnya dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa Di pasal 29 ayat 2 ini dijelaskan bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak Ya untuk bebas dalam memilih agama dan juga dapat beribadah sesuai dengan agama yang di anudnya Tanpa ada paksaan dari orang lain Perpecahan itu terjadi karena ada suatu paksaan dan juga tidak saling bertoleransi dengan agama lain Hingga timbulah perpecahan agama Kita sebagai warga negara itu sekali lagi mister ingatkan harus saling bertoleransi dan juga saling menghormati agama lain Nah friends jadi kedua pasal tersebut adalah sebagian hak yang kalian miliki sebagai warga negara Indonesia ya Sudah sepatutnya kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya friends Oke mister akhiri untuk materi minggu ini ya friends Sampai jumpa di materi berikutnya Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye semuanya Sampai jumpa di materi berikutnya Sampai jumpa di materi berikutnya Terima kasih